Halo pemirsa kitab mawas diri, dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Apakah Itu Rasa? Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Banyak orang yang bertanya, mengapa dalam mempelajari agama mesti harus mengenal rasa? Memang kalau hanya sampai pada tingkat cariat bahwa rasa tidak pernah dibicarakan atau disinggung. Tetapi pada tingkat tarekat keatas, mbak berasa ini mulai disinggung. Karena bila belajar ilmu agama, itu berarti mulai mengenal siapa sang pencipta itu. Karena Allah mau gaib, maka dalam mengenal hal gaib itu, kita wajib mengaji rasa. Jadi jelas berbeda dengan tingkat cariat, yang memang mengaji telinga dan mulut saja. Dan mereka hanya yakin hasil kerja panca indrenya saja, bukan batin. Bapak berasa dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu rasa tunggal, sejatinya rasa, rasa sejati, rasa tunggal jati. Mengaji rasa sangat diperlukan dalam kita mengenal gaib. Karena hanya dengan mengaji rasa yang dimiliki oleh batin itulah, maka kita akan mengenal dalam arti yang sebenarnya, apa itu gaib. Yang pertama, rasa tunggal. Yang empunya rasa tunggal ini, ialah jasad atau jasmani, yaitu rasa lelah, lemah, dan capek. Kalau rasa lapar dan haus itu, bukan milik jasmani, melainkan milik nafsu. Mengapa jasmani memiliki rasa tunggal ini? Karena sesungguhnya dalam jasmani atau jasad, ada penguasanya atau penunggunya. Orang tertentu mengenal nama kodam atau alif lam alif. Itulah sebabnya maka di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar kita mau merawat jasad atau jasmani. Kalau perlu, kita harus menanyakan kepada orang yang ahli atau mengerti. Selain merawatnya agar tidak terkena penyakit jasmani, kita pun harus merawatnya, agar tidak menjadi korban karena ulah hawa nafsu. Maka jasad kedinginan, kepanasan, ataupun masuk angin. Bila soal-soal ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Niscaya jasad kita juga tahu terima kasih. Kalau dia kita perlakukan baik, maka kebaikan kita pun akan dibalas dengan kebaikan pula. Karena sesungguhnya jasad itu, pakaian sementara untuk hidup sementara di alam fana ini. Kalau selama hidup jasad kita kita rawat dengan sungguh-sungguh, kita bersihkan dua kali sehari, dengan mandi, sebelum puasa keramas, sebelum sholat berwudu dulu, dan tidak menjadi korban hawa nafsu, serta kita lindungi dari pengaruh alam. Maka dikalah hendak mati, jasad yang suci itu pasti akan mau diajak bersama-sama kembali ke asal, untuk kembali ke sang pencipta. Seperti halnya kita bersama-sama pada waktu datang atau lahir ke alam fana ini. Mati yang demikian dinamakan mati tilam, atau tidur, atau mati sempurna. Pandangan yang kita lakukan malah sebaliknya, mati dengan meninggalkan jasad. Kalau jasad sampai dikubur, maka kodam atau alif lam alif akan mengalami siksa kubur, dan kelak di hari kiamat akan dipanggirkan. Dalam mencari nafkah baik lahir maupun batin, jangan mengapekan jasad, jangan melupakan waktu istirahat, sebab itu Allah menciptakan waktu 24 jam. 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk beribadah, dan 8 jam untuk beristirahat. Juga dalam hal berpuasa, jangan sampai mengabaikan jasad, sebab itu Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Karena yang suka berlebih-lebihan itu adalah zat atau angan-angan, karena zat mempunyai sifat selalu tidak merasa puas. Kemudian yang kedua, sejatinya rasa. Apapun yang datangnya dari luar tubuh dan menimbulkan adanya rasa, maka rasa itu dinamakan sejatinya rasa. Jadi sejatinya rasa adalah milik pancahindra. 1. Mata Senang karena mata dapat melihat sesuatu yang indah, atau tidak senang bila mata melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya. 2. Telinga Senang karena mendengar suara yang merdu, atau tidak senang mendengar isu atau fitnahan orang. 3. Hidung Senang mencium pebauan wangi atau harum, atau tidak senang mencium pebauan yang pusuk. 4. Kulit Senang kalau bersinggungan dengan orang yang disayang, atau tidak senang bersinggungan dengan orang yang berpenyakitan. 5. Lidah Senang makan atau minum yang enak-enak, atau tidak senang memakan makanan yang pusuk. 5. Rasa sejati Rasa sejati akan timbul bila terdapat rangsangan dari luar, dan dari tubuh kita akan mengeluarkan sesuatu. Pada waktu keluarnya sesuatu dari tubuh kita itu, maka timbul rasa sejati. Untuk jelasnya lagi, rasa sejati timbul pada waktu kelimak, atau pada waktu melakukan hubungan seksual. 4. Rasa Tunggal Jati Rasa Tunggal Jati sering diperoleh oleh mereka, yang sudah dapat melakukan meragas hukma, atau keluar dari jasad dan sholat daim. Beda antara meragas hukma dan sholat daim ialah, 1. Kalau meragas hukma, jasad masih ada, batin keluar dan dapat pergi kemana saja. 2. Kalau sholat daim, jasad dan batin kembali ke wujud nur, dan lalu dapat pergi kemana saja yang dikendaki. Juga dapat kembali, atau pepergian kalam lawul mafud. Bila kita meragas hukma maupun sholat daim, mula pertama dari ujung kaki akan terasa seperti ada aliran yang menuju ke atas, atau kepala. Pada meragas hukma, bila aliran itu setibanya di dada, akan menimbulkan rasa ragu-ragu, atau khawatir atau was-was. Bila kita ikhlas, maka kejadian selanjutnya kita dapat keluar dari jasad, dan yang keluar itu ternyata masih memiliki jasad. Memang sesungguhnya lah, bahwa setiap manusia itu memiliki 3 buah wadah lagi, selain jasad atau jasmani yang tampak oleh mata lahir ini. Pada bagian lain bab ini akan kita kopas. Kalau sholat daim bertepatan dengan adanya aliran dari arah ujung kaki, maka dengan cepat bagian tubuh kita akan menghilang, dan kita akan berubah menjadi seperkas nur, sebesar biji ketumbar di belah 7 bagian. Pempercaya bagi sebut terpelian yang berkilauan. Nah, rasa yang keluar dari jasad, atau rasa berubah menjadi istitik nur. Nur inilah yang disebut sebagai rasa tunggal cati. Selain itu, baik dalam meraka sukma maupun sholat daim, Bila hendak pepergian kemana-mana, kita tinggal meniatkan saja, maka sudah sampai. Rasa ini juga dapat disebut rasa tunggal cati. Sebab dalam pepergian itu, kita sudah tidak merasakan haus, lapar, kehausan, kedinginan, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang berkeinginan untuk dapat melakukan meraka sukma, diancurkan untuk sering terakat, atau kanat, atau puasa. Jadikanlah puasa itu sebagai suatu kegemaran. Dan yang penting juga, jangan lupakan melakukan sikir kepungan, nafi isbat dan kolbu, dalam sehari-hari sudah pada tahapan lilai ta'ala. Hal ini berlaku, baik mereka yang menghendaki untuk dapat melakukan sholat daim, kalau meraka sukma mempergunakan nur Allah. Tapi bila sholat daim, sudah mempergunakan nur ilahi, karena ada rasa sejati. Maka rasa merupakan asal-usul segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, bila hendak mendalami ilmu marifat islam, diancurkan untuk selalu bertindak berdasarkan rasa. Artinya jangan membenci. Jangan menaruh dendam. Jangan iri. Jangan sirik. Jangan bertindak sembrono. Jangan bertindak kasar terhadap bersama manusia, dan lain-lain. Sebab dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita ini sama-sama, karena masing-masing memiliki rasa. Rasa merupakan lingkaran penghubung antara etika pergaulan antar manusia. Juga sebagai lingkaran penghubung pergulan umat dengan penciptanya. Rasa tunggal jati ini mempunyai arti dan makna yang luas. Karena bagi hidup itu sendiri, apapun yang hidup mempunyai arti, dan apapun yang mempunyai arti itu hidup. Sama halnya apapun yang hidup mempunyai rasa, dan apapun yang mempunyai rasa itu hidup. Dengan penjelasan ini, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa yang mendiami rasa itu adalah hidup. Dan hidup itu sendiri, ialah sang pencipta atau Allah. Padahal kita semua ini umat yang hidup, jadi sama ada penciptanya. Oleh sebab itu, umat manusia harus saling menghormati, tidak saling merugikan, bahkan harus saling tolong menolong dan lain-lain. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah. Hai manusia, masuklah kalian dalam perdamaian. Jangan berpecah belah mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya, tetap di channel kita pemawas diri. Terima kasih telah menonton!